PENYERAHAN JABATAN PAMEN AHLI BIDANG INPELTEK Staf Ahli Pangkostrat dan Kapus Kodalop, Kostrat bertempat di Serambi Kehormatan Markas Kostrat, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis, Jumat 18 Maret 2022. Dalam sambutannya, Pangkostrat mengatakan jika serah terima jabatan merupakan dinamika organisasi yang berkaitan dengan pembinaan personil dan pembinaan satuan. Hal ini bertujuan sebagai kaderisasi, kinerja, dan produktivitas satuan, serta pengembangan karir perwira yang bersangkutan. Pangkostrat mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Brigjen Tenipiek Budyakto, Kolone Infantri Soni Madia Yudantara, Kolone Infantri Aminuddin, dan Kolone Infantri Wijanarko, beserta para istri, atas kinerja, dedikasi, loyalitas, dan pengabdiannya, sehingga organisasi yang diawakinya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semoga pengalaman sama bertugas di Satuan Kostrat dapat menjadi beka dalam menjadikan tugas di tempat yang baru. Dalam kegiatan ini, juga dilaksanakan acara tradisi Kop Prajurit Kostrat, yang bertujuan untuk menumbuhkan jiwa kursa, semangat, dan rasa bangga terhadap Satuan, karena dalam kehidupan prajurit, jiwa kursa sangat diperlukan, sehingga perlu dipupuk dan dikembangkan dalam rangka membina kecintaan dan tanggung jawab, yang pada akhirnya akan terwujud soliditas yang baik.